selamat datang di mata pelajaran IPS hari ini kita akan belajar tentang IPS jangan lupa subscribe ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali semoga sehat selalu kita saat ini akan belajar tentang kondisi alam negara-negara di dunia ini masih termasuk dalam bagian bab satu interaksi antar negara Asia dan negara lainnya yang akan kita bahas untuk saat ini itu tentang kondisi alam negara-negara di dunia ada beberapa contoh negara maju yang akan kita bahas akan kita jelaskan agar kita memahami contoh-contoh kondisi alam di negara-negara dunia pertama ada Jepang Amerika Serikat Inggris Australia dan Mesir ada contoh lima negara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini kita mulai dari yang pertama yaitu negara Jepang setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lainnya baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya dalam bagian ini kalian akan mempelajari keadaan alam dalam beberapa negara di dunia baik di benua Asia maupun benua lainnya keadaan alam yang dimaksud adalah lokasi iklim bentuk muka bumi geologi flora dan fauna langsung saja kita mulai negara Jepang Jepang apa yang kalian ketahui tentang negara Jepang ya negara ini merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia setiap hari kita pasti melihat kendaraan bermotor produksi Jepang lalu kita melihat di jalanan banyak motor baik berupa roda dua maupun roda empat produksi dari Jepang dimana kan negara Jepang berada perhatikanlah peta negara Jepang Jepang terletak di barat laut Samudera Pasifik negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara Korea Selatan dan Rusia di sebelah utara berbatasan dengan laut Oksok di sebelah timur dengan Samudera Pasifik dan di sebelah selatan berbatasan dengan laut Cina timur dan laut Filipina secara astronomis Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bucur timur sampai 146 derajat bucur timur iklim di negara Jepang karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara hingga selatan kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya dilihat dari suhunya pada musim dingin suhu udara di Jepang antara min 7 derajat celcius sampai dengan 7 derajat celcius sangat dingin tentunya pada musim panas suhu udara antara 21 derajat celcius sampai dengan 27 derajat celcius curah hujan di Jepang berkisar antara 840 hingga 3050 mm per tahun Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum setelah bunga plum berakhir kemudian muncul kuncup bunga sakura musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat celcius dengan kelembapan lebih dari 90% pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut sekolah di Jepang libur selama 1 bulan atau libur musim panas biasanya kita sering melihat di film-film kartun anak bahwasannya di Jepang akan libur di masa musim panas dan biasanya penduduk Jepang pergi ke pantai hari yang panas dan lembab pada musim panas berakhir di musim gugur sesuai dengan namanya musim gugur di Jepang ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya daun-daun di pohon peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September sejauh mata memandang daun-daun tampak berwarna merah oranye dan kuning banyak binatang yang mengumpulkan makanan untuk ditimbun sebagai persediaan menghadapi musim dingin musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang berawal sekitar bulan Desember pada musim dingin suhu udara sangat rendah bahkan dapat mencapai min 20 derajat celcius seperti yang terjadi di Hokkaido begitu dingin tentunya bentuk muka bumi Jepang Jepang memiliki dataran yang kecil yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya sebagian besar atau 70 hingga 80% wilayahnya terdiri atas pegunungan wilayah dataran terletak di sepanjang pantai dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto wilayah Tokyo Kinai Plain Osaka atau Kyoto Nobi Nagoya Echigo atau Honsu Sendai Honsu Timur Laut Selain itu ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk untuk geologi atau lapisan batuannya Jepang terletak di tepi bagian barat dari samudera pasifik daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau ring of fire yang terdiri atas banyak gunung api setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini salah satu diantaranya merupakan yang tertinggi di Jepang yaitu gunung Fuji tingginya sekitar 3776 meter di atas permukaan laut karena banyaknya gunung api maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik selain memiliki banyak gunung api Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi mengapa demikian? karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng samudera pasifik lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya lebih ringan sehingga membentuk kepulauan Jepang pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut juga menimbulkan gejala gempa dan gunung api fenomena tersebut mirip dengan Indonesia yang juga berada pada perbatasan zona tumbukan lempeng benua Asia dan lempeng samudera Hindia dan samudera pasifik Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas karena itu Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain hasil tambang dari negara Jepang hasil tambang dari dalam negeri sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industri nya beberapa hasil tambang tersebut adalah minyak bumi ditemukan di Honsu utara tetapi produksinya sangat jauh dari kebutuhan sumber daya mineral yang cukup terpenuhi adalah belerang mengapa demikian? untuk menjawabnya telusuri informasi tentang proses pembentukan belerang dan proses pembentukan pulau-pulau di Jepang ini ada kaitannya dengan gunung api aktif atau vulkanik karena di Jepang terdapat banyak gunung api untuk keadaan flora dan fauna di Jepang kalian mungkin mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak permukiman dan industri perkiraan tersebut dapat dipahami mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju atau negara industri ternyata perkiraan tersebut salah karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai diantaranya adalah pohon ek bambu, maple, beets, beets, dan poplar hewan di Jepang telah banyak berkurang dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan monyet, serigala, dan rusa namun kini jumlahnya terus berkurang bahkan ada yang punah kondisi penduduk Jepang Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa walaupun jumlah penduduknya besar tetapi Jepang ada kenyenderungan terus mengalami penurunan angka kelahiran di Jepang relatif rendah sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk pertumbuhan penduduk Jepang min 0,1% berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1% sementara itu jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian perkembangan industri yang sangat pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik tetapi yang didominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5% Korea 0,5% China 0,4% dan lainnya 0,6% agama yang dianut terdiri atas Sinto 83,9% Buddha 71,4% Kristen 2% dan lainnya 7,8% presentase totalnya mencapai lebih dari 100% karena banyak penduduk Jepang yang menganut agama Sinto dan juga Buddha pada tahun 2013 usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria atau jika keduanya digabung mencapai 83 tahun angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang sangat baik selanjutnya kita akan bahas tentang Amerika Serikat Amerika Serikat Amerika Serikat terletak pada 24,33 lintang utara sampai 70,23 lintang utara dan 172,27 bujur barat hingga 66,51 derajat bujur barat negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara Samudera Pasifik di sebelah barat Samudera Atlantik di sebelah timur serta Meksiko terlalu Meksiko dan Kuba di sebelah selatan Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya yaitu Alaska yang terletak di barat Laut Kanada iklim di wilayah Amerika Serikat sangat beragam karena wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik dan iklim dingin atau kutub yaitu terdapat di Alaska secara umum Amerika Serikat mengalami 4 musim yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin suhu udara pada musim dingin dapat mencapai min 30 derajat celcius dan suhu pada musim panas dapat mencapai 27 derajat celcius di kebanyakan wilayahnya pada bagian gurun bisa mencapai 43 derajat celcius di Alaska suhu udara lebih rendah karena letaknya dekat kutub suhu di wilayah ini bisa mencapai min 21 derajat celcius sampai min 30 derajat celcius pada musim dingin curah hujan di wilayah Amerika juga sangat bervariasi di pantai barat curah hujan bisa mencapai 2500 mm per tahun namun di wilayah gurun dan data rendah pedalaman curah hujannya lebih rendah bentuk muka bumi Amerika Serikat perhatikanlah peta Amerika Serikat tampak secara fisik wilayah Amerika Serikat terdiri atas dua rangkaian pegunungan besar yaitu pegunungan Rocky Rocky Mountain di bagian barat dan pegunungan Apalasia di bagian timur pegunungan Rocky memiliki beberapa puncak yang umumnya tidak terlalu tinggi pegunungan Apalasia di bagian timur membentang hampir sejajar samudera Atlantik sejauh 2400 km di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran sangat luas yang disebut Great Plains sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut dengan sungai terbesarnya adalah sungai Mississippi sungai Mississippi sepanjang 3734 km merupakan yang terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah sungai Missouri yaitu sekitar 3768 km di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada terdapat sejumlah danau besar atau dikenal dengan nama Great Lakes danau besar tersebut adalah danau Michigan danau Huron danau Superior danau Erie dan danau Ontario keadaan geologi di Amerika Serikat Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara minyak bumi tembaga fosfat timah dan besi kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1.5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium bauksit emas perak merkuri nikel potas besi dan gas alam Amerika Serikat Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal terutama jagung dan dijadikan daerah peternakan flora dan fauna Amerika Serikat pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika Serikat bagian timur negara tersebut masih berupa hutan lebat di bagian utara di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus di bagian tengah Amerika Serikat Great Plains terdapat padang rumput prairie atau stepa yang sangat luas dari perbatasan dengan Kanada di utara sampai sekitar teluk Meksiko di selatan padang rumput tersebut berbatasan dengan gurun di bagian barat Amerika Serikat di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun The Seedous Forest biasanya terdapat pohon maple, elm, dan egg atau oak pohon-pohon konifer yang tinggi dan besar-besar Ritwood banyak tumbuh di daerah pegunungan California untuk jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain Bison Antelope dan beruang di kawasan Midwest Domba dan Rusa di kawasan pegunungan Puma di pesisir Pasifik Armadillo Selot dan Jaguar di kawasan Barat Daya Oposum Aligator Buaya Kardinal di kawasan Selatan dan Karibu Beruang Kutub Anjing Laut serta Paus di kawasan Alaska Keadaan Penduduk Amerika Serikat Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah China dan India yaitu mencapai 321,2 juta jiwa Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 hingga 25.000 tahun yang lalu Migrasi terakhir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu Jumlah penduduk Indian sebelum kedatangan bangsa Eropa diperkirakan berkisar 2 hingga 8 juta jiwa pada tahun 1890 Diperkirakan jumlahnya tinggal 250.000 Kedatangan bangsa Eropa Kedatangan bangsa Eropa membuat suku Indian semakin terpinggirkan secara jumlah dan sosial ekonomi Selain Indian terdapat orang Eskimo di Alaska yang jumlahnya relatif kecil Pada saat ini penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia dan orang-orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika Selain itu ada pula orang-orang Asia seperti Cina, India, Jepang, dan Vietnam serta penduduk asli yaitu Indian Sebagai mana negara majulainya Sebagian besar penduduk Amerika bekerja di luar sektor pertanian atau yang mengendalkan sumber daya alam Komposisi penduduk berdasarkan sektor pekerjaannya yaitu sektor manajerial, profesional, dan teknik 34,9% Penjualan dan perkantoran 25% Manufaktur, transportasi, dan keahlian 22,9% Sektor jasa lainnya 16,5% Sektor pertanian, kehutanan, perikanan hanya dikuluti oleh sebagian kecil 0,7% penduduknya Begitu sangat kecil sekali untuk pertanian Selanjutnya kita akan membahas tentang Inggris Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara hingga 60 derajat lintang utara Dan 8 derajat bujur barat hingga 2 derajat bujur timur Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utara dengan samudera Atlantik Di sebelah barat dengan Irlandia dan samudera Atlantik Di sebelah timur dengan laut utara Dan di sebelah selatan dengan selat English Channel Luas wilayah Inggris mencapai 244.110 km persegi Meliputi wilayah England, Scotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya Jarak dari utara sampai selatan wilayah Inggris mencapai 965 km Dan jarak dari timur ke barat mencapai 515 km Keadaan iklim di Inggris Karena posisi lintangnya Inggris memiliki iklim sedang Nah negara ini juga dikelilingi lautan Sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah Karena itu hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin Suhu udara tertinggi yang pernah tercatat mencapai 38,50 derajat celcius Pada musim panas dan min 26,10 derajat celcius pada musim dingin Walaupun demikian Rata-rata suhu pada musim dingin antara 4 derajat celcius hingga 5 derajat celcius Dan pada musim panas antara 12 derajat celcius hingga 16 derajat celcius Pantai barat bagian utara Inggris lebih hangat dibanding dengan wilayah lainnya Curah hujan di Inggris relatif merata sepanjang tahun Dengan rata-rata tahunan mencapai 1000 mm per tahun Pantai barat memperoleh curah hujan tertinggi dari pantai timurnya Namun curah hujan paling tinggi berada di pegunungan Posisinya yang berada dekat samudera Atlantik dan adanya arus Atlantik utara Membuat pesisir barat Inggris lebih sejuk dan lebih basah dibanding pesisir timurnya Jika ada pertanyaan kapan sebaiknya kita berpergian ke Inggris Bulan-bulan yang nyaman untuk berwisata ke Inggris adalah bulan Mei, Juni, September, dan Oktober Bulan Juli dan Agustus adalah bulan terhangat dan sekaligus terbasah Sedangkan Juni dan Juli merupakan bulan terbasah sehingga sering banjir Bulan Agustus terlalu panas dan kering Bentuk muka bumi di Inggris Jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian Yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara Dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan Perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan Batuan berusia lebih tua berada di barat dan utara Sedangkan batuan yang lebih muda berada di timur dan selatan Keadaan geologi di Inggris Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam Termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris Selain itu, Inggris memiliki sumber daya minyak bumi dan gas Yang memasuk kebutuhan energinya selama abad 20 Energi panas bumi juga dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah Pasir dan kerikil untuk bangunan logam dan lempung Flora dan fauna Inggris Kegiatan pertanian dan industri di Inggris telah mengurangi luas area hutan alaminya Akibatnya, sebagian flora dan fauna di Inggris telah berkurang populasinya Dan bahkan beberapa di antaranya punah Flora yang terdapat dijumpai di Inggris adalah pohon ek dan elem Horse, chestnut, spuruce, norwegia, large jepang, dan firdowlas Fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah Skotlandia Dan sekitar 400 burung termasuk raja wali emas dari Skotlandia Dan belibis merah yang khas dari Inggris Keadaan penduduk negara Inggris Pada tahun 2015, penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa Angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4% atau tergolong rendah Sebagian besar tinggal di daerah perkotaan yang mencapai angka 80% dari jumlah penduduknya Kota London sebagai ibu kota negara dihuni oleh sekitar 12% penduduk Inggris Sementara daerah bagian utara seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia utara penduduknya jarang Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok Yaitu bangsa Celt, Skotlandia, Irlandia, dan Wales Dan bangsa Jerman, Anglo, Saxon, Jute, Denmark, dan Norman Sebagian besar 87,2% penduduknya berkulit putih Sisanya berkulit hitam Dan Asia Bahasa yang digunakan secara resmi oleh penduduk Inggris tentu saja bahasa Inggris Sebagian besar 86,9% penduduknya beragama Kristen Sisanya adalah pemeluk agama Islam, Yahudi, Hindu, Sikh, serta tidak beragama atau ateis Selanjutnya kita akan bahas negara Australia Australia merupakan negara yang termasuk juga benua Lokasi Australia dapat kalian lihat pada pembahasan sebelumnya yaitu tentang benua Australia Australia terletak pada 11 derajat bujur timur hingga 155 derajat bujur timur Dan 10 derajat lintang selatan hingga 43 derajat lintang selatan Australia mayoritas beriklim subtropis dan sedang Sebagian ada yang beriklim tropis Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya sangat luas Australia berada pada 3 wilayah lintang yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang Wilayah Australia yang masuk lintang tropis berada pada 11 derajat lintang selatan hingga 23,5 derajat lintang selatan Lintang subtropis pada 23,5 derajat lintang selatan hingga 35 derajat lintang selatan Dan wilayah lintang sedang pada 35 derajat lintang selatan hingga 44 derajat lintang selatan Dari arah tropis ke lintang sedang suhu udaranya terus menurun Wilayah Australia yang berada pada lintang tropis, suhu udaranya berkisar antara 21 derajat celcius hingga 27 derajat celcius Curah hujan di wilayah tropis khususnya yang dekat dengan pantai jauh lebih besar dibandingkan daerah pedalamannya Paling sedikit 1000 hingga 1500 mm Di kawasan iklim lembab subtropis, suhu rata-rata tahunan antara 16 derajat celcius dan 21 derajat celcius Rata-rata curah hujannya antara 500 hingga 1500 mm per tahun Di kawasan iklim sedang dan lembab, suhu tahunan berkisar antara 10 derajat celcius hingga 16 derajat celcius Curah hujan bervariasi umumnya antara 250 hingga 1000 mm per tahun Di samping iklim tersebut terdapat iklim padang pasir Sebagian pedalaman Australia memiliki curah hujan yang sangat rendah Sehingga terdapat gurun atau padang pasir yang sangat luas Curah hujannya kurang dari 250 mm per tahun Bahkan ada yang tidak hujan selama beberapa tahun Suhu berkisar antara 16 derajat celcius hingga 27 derajat celcius Bentuk muka bumi di Australia Setidaknya terdapat empat bentuk muka bumi di Australia Dataran pantai Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia Dataran tinggi timur atau disebut juga The Great Dividing Range Terletak di bagian timur Australia Wilayahnya memanjang sejauh 3500 km dari Capeyok Peninsula sampai Tasmania Wilayah ini terdiri atas lembah atau jurang yang curam namun merupakan yang tersubur di Australia Dataran rendah tengah memiliki ciri sangat datar Ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut Tersusun atas batuan berusia tua sangat kering dan sangat panas Karena memiliki gurun dan semi gurun Dataran rendah tengah meliputi seperempat bagian dari benua Australia Plato bagian barat mencakup sepertiga luas benua Australia Kondisi iklimnya sangat kering dan semi kering Serta tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf Kondisi geologi Australia Yaitu Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam Seperti minyak dan gas Bauksit, batubara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat Nickel, vanadium, zins, pera, dan uranium Produksi batubara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Ghana Dan urutan kelima di dunia sebagai produsen aluminium Batubara hitam Australia menempati peringkat kelima dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, China, dan India Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar di dunia Berikutnya Afrika Selatan dan Rusia Flora dan Fauna Australia Posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya sekitar 80% dari tanaman bunga Mamalia, reptil, dan kata adalah khas Australia Vegetasi yang umumnya ditemui di Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering Vegetasi yang dominan adalah rumput humok yang umumnya berada di Australia Barat Australia Selatan, Australia Utara Pada wilayah Australia Timur Hutan Enkaliptus Enkaliptus lebih umum dijumpai Di barat dapat dijumpai hutan akasia dan semak belukar Australia memiliki lebih dari 378 spesies mamalia 828 spesies burung 300 spesies kadal 140 spesies ular dan 2 spesies buaya Beberapa yang sangat terkenal dan menjadi simbol atau ikon Australia adalah Kanguru, Walabi, Koala, dan Setan Tasmania atau Tasmanian Devil Selain itu Australia memiliki beberapa fauna asli seperti Dingo, Platypus, Curawong, Angsa Hitam, Kokabura, dan Librit Fauna lainnya adalah ular yang banyak ditemukan di Australia Australia memiliki banyak ular berbisa Bahkan 21 dari 25 ular paling mematikan ada di Australia Selain kaneka ragaman hayati di daratan Australia memiliki kaneka ragaman hayati di lautan Australia memiliki 4.000 jenis ikan Australia juga memiliki sistem termukaran terbesar di dunia yang bernama Great Barrier Reef Beberapa spesies lautan Australia antara lain hiu putih besar, hiu paus raksasa, dan ubur-ubur kota The Box Jellyfish yang merupakan binatang paling berbisa di dunia Kondisi penduduk Australia Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta Dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15 derajat 1,15% Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil dibandingkan luas Australia yang sangat besar Kebaratan penduduk Australia hanya 3,1 orang per kilometer persegi Sekitar 89% penduduknya tinggal di daerah perkotaan Penduduk asli Australia adalah suku aborigin Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua Rata-rata ada 393 pendatang atau imigran per hari ke Australia Struktur penduduk Australia berdasarkan usia menunjukkan Bahwa 18,3% penduduknya berada di bawah usia 15 tahun 67,7% berusia 15 hingga 64 tahun Dan 14% berusia 65 tahun atau lebih Ini menunjukkan angka ketergantungan sebesar 20,7% Selanjutnya kita akan bahas negara Mesir Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur hingga 36 derajat bujur timur Dan 22 derajat lintang utara hingga 32 derajat lintang utara Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara Dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah Negara ini berbatasan di utara dengan Laut Mediterania Di sebelah barat dengan Libya Di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan Dan di sebelah timur dengan Laut Merah Luas wilayah mencapai 1.500.000 km persegi Posisi Mesir menjadi sangat penting Karena adanya sebuah terusan yaitu Terusan Suez Terusan tersebut memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia Dan Australia atau sebaliknya Harus mengelilingi Afrika Melewati pantai barat Afrika Dan lautan di sebelah Di selatan Afrika Jarak tersebut tentu sangat jauh Dan memerlukan waktu yang lama Namun dengan adanya terusan Suez Maka perjalanan akan menjadi lebih cepat Ibaratnya tol laut Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun Hanya ada dua musim utama di Mesir Yaitu musim panas yang sangat panas Hot summer Dan musim dingin yang ringan atau mild winter Musim panas berlangsung dari Mei sampai Oktober Sedangkan musim dingin berlangsung dari November sampai April Suhu udara di Mesir dapat dibedakan antara wilayah utama Yaitu pantai laut Mediterania dan daerah pedalaman Mesir Di wilayah pantai laut Mediterania Di wilayah pantai laut Mediterania Suhu udara tidak sebesar di daerah pedalamannya Di wilayah ini pada musim dingin suhu udara berkisar antara 9,5% Derajat celcius sampai 23 derajat celcius Sedangkan pada musim panas antara 17 derajat celcius sampai 32 derajat celcius Pada siang hari Di daerah pedalaman Mesir Suhu udara dapat mencapai lebih dari 40 derajat celcius pada siang hari Seperti di daerah gurun lainnya Suhu udara dapat berbeda jauh antara siang dan malam Di wilayah gurun Siang hari di musim panas suhunya dapat mencapai 43 derajat celcius Dan malam hari mencapai 7 derajat celcius Sedangkan musim dingin Suhu siang hari mencapai sekitar 18 derajat celcius Dan malam hari dapat mencapai 0 derajat celcius Curah hujan di Mesir sekitar 20 hingga 200 mm per tahun Wilayah yang kering berada di bagian tengah dan selatan Sedangkan wilayah utara yang menghadap ke arah laut mediterania Curah hujan lebih tinggi Namun secara umum curah hujan di Mesir sekitar 80 mm per tahun Jadi jarang hujan Setiap tahun antara Maret dengan Mei Terdapat angin yang berhumbus dari selatan atau Baradaya Angin tersebut panas Kering Berdebu Yang oleh penduduk lokal disebut Siroco Dan Kamsin Angin yang kering dan panas tersebut Jika melewati gurun akan membawa debu dan pasir Suhu angin tersebut dapat mencapai 45 derajat celcius Dan dengan kecepatan 140 km per jam Dapat merusak tanaman yang dilewatinya Bentuk muka bumi Mesir Sebagian besar wilayah Mesir merupakan Gumuk pasir atau sand duns Yang terletak pada wilayah yang rendah Antara gurun bagian barat dan gurun Libya Walaupun demikian ada beberapa bentuk muka bumi utama Yang dapat dijumpai di wilayah Mesir Yaitu Semenanjung Sinai Semenanjung Sinai terletak di sebelah timur Terusan Suez dan berbatasan dengan Israel Semenanjung Sinai terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan Selain itu ada juga yang kedua Gurun Arabia Gurun Arabia Daerah ini merupakan Pegunungan yang kasar Sangat tandus dan bergelombang Posisinya terletak antara sungai Nil Dan pegunungan di tepi laut merah Puncak tertingginya adalah Jabal Hemadah Yaitu sekitar 1.977 meter di atas Murukan laut Ada yang ketiga Gurun Libya Gurun Libya merupakan sebuah permukaan daratan Yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut Atau depresi kontinental Posisi gurun Libya berada di sebelah barat dari sungai Nil Lembah sungai Nil Lembah sungai Nil Merupakan dataran rendah yang sangat subur Karena itu lembah sungai Nil menjadi pusat aktivitas pertanian Penduduk sumber air bersih dan irigasi Sekitar 98% penduduk Mesir tinggal di lembah sungai Nil Sungai Nil memiliki sepanjang 5600 km Dan menjadikannya sebagai sungai terpanjang di dunia Bentuk geologi di Mesir Mesir memiliki sumber daya alam Merupakan berupa minyak dan gas Biji besi Fosfat Mangan Lempung Gipsum Tolk Asbes Tima Emas Dan zins Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang berlimpah Flora dan fauna di Mesir Mesir tidak memiliki hutan Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan Pohon daerah kering tropis dan subtropis Seperti pohon lontar Atau papirus Palma Kayu putih Eukaliptus Akasia Dan semacam pohon cemara Atau cipres Fauna yang umum dijumpai adalah Domba Onta Dan keledai Selain itu Mesir memiliki 300 jenis burung Hanya sedikit ditemui binatang liar seperti hiena Jakal Ling Luak Dan babi liar Sejenis kambing hutan dapat dijumpai di Sinai Reptil berupa buaya dan ular juga dapat dijumpai di lembah sungai Nil Selain itu berbagai jenis ikan dapat dijumpai di sungai Nil Keadaan penduduk di Mesir Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa Sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan Dan sekitar 2 per 3 dari penduduk tinggal di daerah Delta Dan lembah sungai yang subur Para petani tradisional Mesir disebut Fellahin Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama yaitu Orang Nubian dengan ciri kulit hitam umumnya ada di selatan Orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno Dan yang ketiga adalah orang Arab Sebagian besar atau 90% penduduk Mesir beragama Islam Sisanya sekitar 10% beragama Kristen Karena itu konstitusi Mesir berdasarkan pada hukum Islam Itulah tadi beberapa penjelasan tentang keadaan negara-negara di dunia Yang diambil contoh satu negara per benua Terima kasih untuk kesempatannya Jangan lupa subscribe Like dan share jika bermanfaat Pastikan tulisan subscribe berwarna babu dan ada gambar loncengnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh